Intro Bareskrim Abbas Polri menggelar pres rilis tindak pidana penyalahgunaan perizinan. Dalam rilis tersebut, dihadiri oleh Karo Penmas Divisi Umas Polri, Brigadir Jenderal Polisi Argo Yuwono, Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Badan Resersa Kriminal Polri, atau yang menjabat sebagai Kasat Gas Pangan, Brigadir Jenderal Polisi Daniel Tahi Monang Silitonga, Direktur Jenderal PKH Kementan RI Sugiono, dan Direktur Jenderal PKTN Kementan RI Ferry Angriono. Daniel menjelaskan awal mula terjadinya pelanggaran pada tanggal 12 September 2019. Pelanggaran tersebut berupa perizinan importasi kuning telur yang dilakukan oleh PT ABN. Perusahaan, perusahaan yang mengatakanlah ABN, perusahaan itu yang menurut informasi bahwa sejumlah proses ini sudah masuk, tetapi perizinannya masih diberikan, dan masih memandangkan sesuai, dan itu adalah bahwa yang menurutkan oleh kerja Pekatan. Selain melawan hukum, tindakan PT ABN juga mengganggu perekonomian masyarakat, khususnya peternak, di mana serapan atau penjualan telur produksi dalam negeri berkurang akibat impor ilegal ini. Karena tindakan melawan hukum tersebut, Polri memberikan sanksi administrasi kepada PT ABN dengan menghanguskan 15 ton kuning telur beku tersebut. Seperti yang terlihat, kita sejumlah perusahaan, proses ini sudah dikandalkan, dan selanjutnya akan kita berikan proses selanjutnya untuk pengusahaan terhadap barang bukti, untuk pengusahaan terhadap barang bukti,